Intro Beginilah suasana saat Menteri Sosial Republik Indonesia tiba di lokasi peresmian rumah pintar SAD disambut meriah oleh para SAD dan masyarakat setempat Meski harus berjalan kaki menempuh medan yang becek tidak mengurangi semangat Menteri Sosial Republik Indonesia dan Gubernur Jambi Zumbi Zola serta Bupati Merangin Al-Haris untuk menemui para suku anak dalam Menteri Sosial Republik Indonesia dan Gubernur Jambi juga terharu saat sejumlah anak dari suku anak dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk kecintaan dan rasa memiliki bangsa ini Menteri dan Gubernur merasa bahwa SAD juga berhak memperoleh kesejahteraan baik di bidang pendidikan maupun kesehatan seperti masyarakat pribumi lainnya Menteri pun langsung meresmikan rumah pintar serta mempraktekkan penggunaan lampu penerangan bagi SAD dan penggunaan air bersih Menteri juga memberikan bantuan pakaian Menteri Sosial Republik Indonesia mendorong Provinsi Jambi untuk menjadikan SAD salah satu branding suku di Indonesia yang menjadi binaan Menteri Sosial Kofifah juga mengapresiasi kepada jajaran BRIMOB Data Semen B yang mampu mengedukasi SAD khususnya yang ada di Kabupaten Merangin dan Sarolangun untuk disejahterakan ada pendampingan yang dilakukan oleh BRIMOB di Merangin ini menurut saya bisa dijadikan role model bagaimana sebetulnya edukasi dan advokasi dilakukan oleh elemen-elemen yang ada di lingkungan terdekat dan saya melihat ada respon yang sangat baik dari suku anak dalam dari proses edukasi yang dilakukan oleh BRIMOB di Merangin ini pada saat itu saya ketemu anak-anak dan mereka sudah bisa menyanyikan cukup banyak lagu-lagu wajib kemudian ada proses edukasi berikutnya adalah bagian dari germas gerakan masyarakat sehat sudah ada di belakang itu misalnya adalah tempat untuk mendapatkan air bersih sementara itu Gubernur Jambi Zumizola berharap kedepannya akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk mendata jumlah keseluruhan SAD di dua kabupaten yakni Merangin dan Sarolangun pendataan tersebut untuk dibuatkan kartu tanda penduduk ya karena memang masyarakat sebuah anak dalam ini harus diperhatikan juga di Merangin ada, di Sarolangun ada, di beberapa kabupaten juga ada dan kita lihat pasung kolokasi bantuan dari pemerintah untuk rumah pintar pendidikan, klien pendidikan juga harus diberikan kepada seluruh masyarakat kemudian juga dalamnya Alhamdulillah disini bantuan juga ya ada kesatuan ini bisa dicek, sudah bisa berhitung ya sudah tahu ingin binatang apa, apa segala-galanya sudah tahu berarti edukasinya sudah berjalan dengan saya dan juga yang sangat penting juga ini ada bantuan sholah panel Juan Dapra Itno Ejek TV melaporkan